penetapan Ramadan dan juga penetapan Idul Fitri. Jadi, penetapan bulan Ramadan ataupun penetapan Idul Fitri itu dilakukan dengan salah satu di antara dua kemungkinan. Bisa jadi ketika sidang izbat melihat hilal dan akhirnya ditetapkan besok itu tanggal 1 Ramadan atau ketika sidang izbat tidak melihat hilal sehingga digenapkan syakbannya itu menjadi 30 hari. Jadi, penetapan Ramadan ya kalau tidak satu ya dengan dua cara ini. Oleh karena itu, nanti pada tanggal 29 Syaban, pemerintah setempat, dia akan mengadakan sidang izbat yaitu dengan menugaskan beberapa orang baik mungkin dengan mata telanjang ataupun dengan alat untuk melihat posisi hilal. Melihat hilal. Kelihatan apa enggak? Nanti kalau memang ada yang melihat hilal, maka ditetapkan, oh berarti besok tanggal 1. Setelah tanggal 29 Syaban, besoknya tanggal 1 Ramadan. Namun kalau dilihat, ya ada yang melihat hilal, nanti baru ditetapkan besoknya tanggal 30 Syaban, setelah tanggal 30 Syaban, pasti besoknya tanggal 1 Ramadan. Jadi untuk penentuan Idul Fitri pun juga dengan cara yang sama seperti itu. Jadi seandainya kalau kita ini ditanya, kapan ya awal Ramadan tahun 2024? Maka jawaban kita, lihat sidang izbat. Kalau ada yang melihat hilal, maka berarti ditetapkan setelah sidang izbat, keesokannya adalah bulan Ramadan. Namun, apabila tidak ada yang melihat hilal, maka berarti setelah sidang izbat, besoknya adalah tanggal 30 Syaban. Itu adalah cara untuk menentukan awal puasa Ramadan dan juga penentuan awal Idul Fitri.